Yo guys, maafreng, welcome back to my youtube channel, bagian with me Fartovic di konten Bacot Bola Kembali lagi ya di konten Bacot Bola setelah sekian minggu ya Karena gue juga lagi belum fit dan gue minta doanya juga buat temen-temen Ya gue agak jarang bikin konten karena ya keadaan keluarga gue yang ya Kemarin minggu lalu bokap gue masuk ICU, masuk rumah sakit Gue minta doanya juga buat temen-temen subscriber atau temen-temen viewers yang lagi nonton video ini Ya semoga cepet diberi kesemuan dan gue bisa juga menstabilkan keadaan keluarga gue juga pastinya Dan ya gak usah lama-lama langsung kita bahas ke kontennya aja Jadi sesuai yang ada di judul video gue kali ini Kemarin tuh lagi rame banget ya tentang Timnas Thailand yang merilis jersey training Bukan merilis sih, ya gak tau lah gimana caranya Intinya kemarin tuh di temen-temen jersey tuh lagi rame banget ngebahas tentang perkara ini Yang dimana Timnas Thailand jersey trainingnya itu pakai jersey bekas Bisa dibilang bekas ya bekas Timnas Indonesia yang dimana disitu terdapat motif pulau-pulau Indonesia Jadi mungkin buat temen-temen yang belum tau ya Jadi dulu itu tahun kemarin, tahun kemarin gak dulu banget lah tahun kemarin Sebelum Timnas Indonesia ini bekerjasama dengan aparel lokal yaitu Mills Mereka sempet bikin konferensi pers Terus gue gak tau itu harusnya atau enggak Yang intinya mendeklarasikan bahwa kerjasama dengan aparel asal Thailand yaitu Warix Yang dimana Warix pun juga punya delegasi atau punya perwakilan dari Indonesia yang diamanahkan untuk menghandle brand tersebut di Indonesia Yang dimana sebenernya Warix Kina adalah brand asli Thailand Nah, mungkin buat temen-temen yang masih inget tahun kemarin Sebelum pandemi ya, sekitar bulan Januari atau Februari 2020 Gue sempet ngebahas juga drama jersi Timnas Indonesia Yang dimana di video gue disitu membahas tentang aparel Indonesia atau aparel lokal versus aparel Thailand Yang dimana itu memperebutkan tender sebagai aparel partner dari Timnas Indonesia Sebelum Timnas Indonesia pake pun sebenernya setelah konferensi pers tersebut Beberapa Timnas berbagai macam usia ya, maksudnya berbagai level usia Sudah sempat memakai jersi produksi asal Warix ini Jadi, Timnas 16 sempet pake jersi Home, ya kalau nggak salah, yang warna merah Sempet pake warna pink juga Bahkan sempet pake warna hijau Itu untuk pertanian persahabatan atau ada yang pertanian persahabatan dan ada yang untuk latihan gitu Dan menurut gue ini fail banget Gue nggak tau gini, kita berasumsi dulu bahwa mungkin bisa aja ini adalah jersi Timware gitu Yang dimana, mungkin buat temen-temen yang belum tau jersi Timware ini adalah jersi yang diproduksi dari sebuah brand atau aparel Intinya gini, jersi Timware itu adalah jersi polosan yang udah disiapkan untuk sebuah tim Jadi, itu nanti tinggal tempel-tempel logo Tim atau logo Timnas atau logo sponsor Kasarannya seperti itu ya, itu pengertian basicnya lah Karena kita nggak usah langsung ke ininya, kapan-kapan kita bahas aja Timware itu seperti apa Tapi untuk kasus seperti ini, kenapa kemarin juga banyak yang bilang, ini mungkin jersi Timware gitu Karena gini, mungkin banyak berasumsi bahwa ini adalah jersi dengan motif kemo Motif kemo tuh kayak motif loreng-loreng yang alat tentara gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak yang corak-corak yang kayak, ya kayak, lo ngerti nggak sih kayak motif tentara ya? Kayak gitu lah intinya gitu Tapi, motif kemo-nya ini nggak asal kemo temen-temen Jadi, jersi yang dipakai oleh Timnas Thailand, jersi trainingnya Gue nggak ngerti ini udah sempat dipakai atau belum dalam latihan resmi Tapi, di official website-nya atau website resminya dari aparelnya si Warix udah dijual Dan disitu terdapat 5 jersi, bisa dibilang ya jersi terbaru lah untuk jersi trainingnya Dan yang bikin kita orang Indonesia kayak, ini apaan sih? Jersinya itu memuat motif pulau-pulau Indonesia Kayak ada pulau Jawa, pulau Sulawesi, pulau Maluku, pulau Kalimantan Dan itu terpampang jelas Tapi, anehnya kenapa disitu logonya logo Timnas Thailand gitu Maksud gue, oke lah, oke lah Ini kerjasama memang sebelum pandemi gitu Dan kita tahu juga bersama bahwa tahun kemarin 2020 ini Banyak industri bisnis yang memutar otak atau mengakali dengan cara apapun Agar bisnis mereka tetap bisa berjalan dengan baik gitu Ya, kita nggak menyalahkan pihak Warix untuk cara ngakalinya Cuma menurut gue ini something unique gitu Maksudnya, kok bisa gitu? Ini kan jersi apa ya? Maksudnya, men ini kan Gue nggak tahu ini jersi sisa atau bukan Tapi kalau memang sisa Berarti ya, itu jersi masih polos Kainnya masih sisa banyak Gue nggak tahu gimana caranya Yaudah, daripada dibuang Ditempel-tempelin aja logo Timnas Thailand Tapi kan maksud gue Di, apa ya, di industri ini kan nggak segampang itu juga gitu Dan gue nggak tahu sih, dijual resminya Di toko Thailand-nya seperti apa gitu Maksudnya, emang apakah bener-bener jersi bekas Dari Timnas Indonesia ini yang dipakai untuk Timnas Thailand Atau memang hanya, ini sekedar gambar aja Foto, jadi bisa aja loh gini Yang di website itu, mungkin jersi polos Yang pake motif pulau Indonesia Terus ditempelin logo Thailand, terus difoto Tapi bisa jadi nanti untuk eksekusinya Pake bener-bener pake motif kemo Yang bukan pake logo, sorry Yang bukan pake motif dari pulau Indonesia gitu Ya bisa aja, tapi ini menurut gue juga udah blunder ya Maksudnya, ya gimana caranya sampe Ya walaupun sebenernya kelima jersi training tersebut Tidak memuat motif pulau Indonesia semuanya Yang paling keliatan tuh hanya dua jersi Yaitu yang jersi merah sama yang hijau botol atau hijau tua Itu gini, maksud gue Itu memang jersi udah pernah dipake Sama Timnas Indonesia yang level junior Gue lupa yang seniornya pernah pake atau nggak Tapi yang jelas, jersi merah ini jelas banget ya Jelas banget ada motif pulau Kalimantan, Maluku, Jawa, Sumatra Dan berbagai macam pulau Yang memang ini sempet mirip juga dengan jersi away-nya yang baru Timnas Indonesia yang dari Mills Itu kemarin juga sempet rame juga Perkara itu yang dibilang pelagiat lah Atau apa yang kurang kreatif lah Ya gue sih I don't care about that Yang intinya gue menikmati aja industri jersi ini Tapi yang jersi hijau ini nggak terlalu mirip-mirip banget Karena masih ada beberapa motif yang nggak mirip dengan pulau Indonesia Jadi kayak asal motif loreng-loreng aja Tapi ada beberapa juga yang mirip gitu Kayak ini kayaknya pulau Jawanya deh Jadi nggak semuanya mirip Cuman yang paling parah yang merah ini Jadi gue nggak tau ini blunder atau kainnya sisa Atau memang bahan stoknya masih banyak di gudang Terus akhirnya diakalin terus ditempelin Timnas Thailand Tapi ya yang intinya ini unik Udah gitu aja gitu Dan kemarin tuh rame banget Ada temen gue salah satu reviewer jersi juga Dia ya stay di Thailand Dia sampe banyak banget dapet titipan untuk beli jersi ini Karena lagi rame lagi gitu loh Jadi menurut gue ya Ya begitulah Intinya kita nikmati aja Apakah memang Thailand ini bener-bener punya pulau Kalimantan Atau punya pulau Jawa Atau dan pulau Sumatera dan lain-lain gitu Tapi intinya lucu Kalau memang beneran ini dipake sama Timnas Thailand Ya bakal kesorot lah Pasti kalau yang namanya latihan Pasti ada yang ngefoto Ini dunder sih Karena disitu memuat pulau-pulau di Indonesia Oke Langsung kita langsung ke berita yang kedua Berita yang kedua ini gagalnya pergantian nama Tim Liga 1 Yaitu PS Tira Persikabo dan Bayangkara Solo FC Oke Nah kemarin Jadi kemarin lusa Tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Mei PSSC baru aja bikin rapat Atau bikin kongres ya Yang dimana kita tau banyak klub-klub baru yang namanya berhasil diubah gitu ya Kayak misalkan Dewa United dari Martapura Terus PSG Putra Savin Group Dari Putra Sinargiri Lalu ada Trans Cilegon dari Cilegon United gitu Justru yang klub Liga 1 ini malah gak dapet persetujuan Yaitu Bayangkara Solo FC dan PS Tira Persikabo Yang dimana lucu gitu Maksudnya kalau PS Tira Persikabo ini kan udah sering banget Gue tangganti nama dalam beberapa tahun terakhir ya Sering banget Kalau Bayangkara gak terlalu sering lah Karena 2 tahun terakhir ini konsisten dengan nama Bayangkara FC Yang terakhir kali dia ganti kan waktu itu Bayangkara Surabaya United ya Kalau yang terakhir gue lupa Kalau yang PS Tira Persikabo ini Dia ingin merubah namanya dengan nama Persikabo 1973 Dan tapi perkabulan itu tidak dikabulkan oleh PSSC Dan yang Bayangkara FC ini juga tidak dikabulkan juga Gue gak tau kenapa Yang sebenernya pergantian nama ini Sebenernya didasari dengan perpindahan homebase mereka Dari Jaksel Iya Jaksel lagi Sebenernya asik sih kalau ada tim Jaksel gitu ya Cuman kan gue gak tau kenapa mereka malah pindah ke Solo Yang dimana sebenernya gue gak tau juga Antusias warga Solo sendiri gimana untuk mendukung tim Bayangkara FC ini Toh ini kan Bayangkara FC juga belum pernah melakoni Satupun pertandingan di Solo Jadi gue gak tau dukungannya tuh seperti apa Dari masyarakat Solo ke Bayangkara Solo FC Apalagi sekarang Persi Solonya sendiri tuh lagi menggeliat banget Lagi gencar-gencarnya dengan sensasinya Kaisang Dengan membeli pemain-pemain baru yang keren-keren gitu Dan menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di Liga 2 gitu ya Ya apakah memang menurut kalian Bayangkara ini balik lagi aja ke Stadion PT Ika Kalau menurut gue sih ya mending balik aja sih Kalau gue ya Kalau kalian gak tau gimana silahkan tulis di kolom komentar aja Gue pengen tau pendapat kalian tentang perpindahan klub-klub ini yang sebenernya udah Sebenernya gue udah mulai bosen gitu Tapi tetep aja ada gitu dan seru untuk dibahas gitu kan Jadi kalau gue sih yang penting selama itu bisa menghidupkan keuangan klub Bisa menghidupkan bisnisnya klub dan bisa membuat klub tersebut tetap eksis di Liga Indonesia ya Why not gitu ya Dan gue tunggu juga nih kiprahnya Persi Solo ya di Liga 2 Mungkin kita bakal bahas juga next Kalau mungkin ada kesempatan kita bahas Persi Solo kita bahas di konten bacot bola Atau di refugersnya atau di konten-konten yang lain Oke mungkin sekian itu aja video gue kali ini Dan mungkin kalau kalian suka dengan video gue kali ini Please give me thumbs up Dan jangan lupa juga untuk support gue terus As always dengan klik tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke temen-temen lo Ke temen-temen pasopati boleh Ke temen-temen supporter Bayakara Boleh ke temen-temen supporter tim nasi Indonesia Atau temen-temen supporter dari tim-tim Liga 2 Atau yang timnya gue sebutin tadi Dan jangan lupa juga untuk follow aku Instagram gue di Dan aku untuk gojalan gue di Dan aku untuk gojalan gue di Dan aku untuk gojalan gue di And I'll see you in the next video Oke ciao bye bye Sampai jumpa